Halo guys, video kali ini aku nemu video sumbernya dari tiktok juga nih guys Ada seorang ustadz yang berasal dari negara tetangga kita Ia menyampaikan dalam ceramahnya di suatu majelis Seperti ini, terima kasih kepada saudara-saudara kita dari Makassar Makassar itu Indonesia ya Yaitu Bugis, orang Bugis yang banyak menolong kita Ia kata seperti itu guys Oh iya teman-teman yang dari Makassar Apakah reba? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dimanapun kita berada Amin ya Rabbul Alamin Yuk langsung saja kita lihat videonya Ini dia videonya Pada hari ini saya berada di Bukit Cina, Negeri Melaka Bukit Cina adalah kawasan perkuburan kaum Cina yang terbesar di Negeri Melaka Di dalamnya penuh dengan kubur-kubur yang sebahagiannya berusia sudah ratusan tahun Menariknya di atas lucak Bukit Cina ini terdapat beberapa kubur milik orang Islam Antaranya dua kubur yang panjang ini Salah satunya dipercayai kubur milik pahlawan PD daripada Acih Apabila Portugis menawan Negeri Melaka pada tahun 1511 Kerajaan Acih beberapa kali membantu Kerajaan Melaka untuk melawan pihak Portugis Antaranya pada tahun 1629 Pada tahun tersebut Pahlawan PD daripada Acih ini Merupakan salah seorang tentera Acih Bersama dengan mereka Syekh Samsudin Samutrani Namun pada tahun tersebut mereka tidak berjaya mengalahkan pihak Portugis Dan pahlawan PD daripada Acih terkorban Dipercayai salah satu daripada kubur panjang ini adalah milik pahlawan PD daripada Acih Syekh Samsudin Samutrani juga terkorban dalam peperangan tersebut Dan kuburnya berada di Negeri Melaka Mari kita tengok Makam ataupun kubur pahlawan PD daripada Acih Yang terletak di atas Bukit Cina Negeri Melaka Sejarah bukan belajar di sini Saya di Eropah, saya khusus sejarah Eropah Kerana PhD saya sejarah Perancis Tapi bila saya baca balik apa semua Tentang sejarah Eropah Bila saya baca tentang sejarah Malaysia ini Dia akan jadi sangat senang bagi saya Untuk berdebat dengan orang Tahap saya kata kefahaman saya ini Bila saya tanya soalan, anda tak boleh jawab Kerana saya tahu perkara yang ada dalam buku teks itu Semua tak betul Macam mana tak betulnya? Dari zaman Melaka sampai Merdeka Sejarah dia semua tak betul Semua dimetoskan, semua palsu Ha? Cerita darurat tak betul Melayu tak betul Merdeka tak betul Malaysia tak betul Malaysia contohnya Dicita dalam buku teks Orang yang memberi idea Pembentukkan Malaysia Ialah Tunggu Abdul Rahman Itu salah Bukan Tunggu Abdul Rahman Yang membentuk Malaysia Yang mencadangkan Pembentukkan Malaysia adalah Lee Kuan Yew Itu bapa Malaysia Lee Kuan Yew Yang mencadangkan berbentukkan Malaysia adalah Lee Kuan Yew Itu bapa Malaysia Lee Kuan Yew Bukan Tunggu Tunggu tak mahu penyatuan dengan Singapura Sampai Lee Kuan Yew terpaksa pujuk dengan Satukan Sabah dan Sawak untuk Membolehkan Tunggu boleh terima Singapura Anda tahu sebab apa? Sebab di Singapura keadaannya macam mana? Tiba-tiba dalam buku teks diangkat bahawa Tunggu yang Menyatukan Malaysia Singapura hanya Pegunakan Belanda datang tahun 1641 Kita ucap terima kasih lah Kepada sedara-sedara kita dari Makassar Bugis Orang Bugis yang banyak menolong kita Orang Belanda datang jajah Melaka Johor Berapa tahun? 183 tahun 183 tahun Datanglah orang-orang Bugis Tahun 1782 Sampai 1784 Yang itu memang serang habis-habisan Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara Muncullah satu orang pahlawan terbilang Marhum Raja Haji Fisabilillah Ibni Daing Celak Yang digelarkan Marhum Teluk Ketapang Bagi tuan-tuan di Selangor Kena kenangkan Marhum Raja Haji Fisabilillah Apa sebab? Dia ni yang dipertuan muda Kesultanan Johor Yawlinga yang keempat Dia tengku mahkota Raja Muda Dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah Memerintah Selangor 1745 sampai 1778 Kenapa adik dia yang jadi Raja? Abangnya mangkat awal Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di kota Melaka 19 Jun tahun 1784 Umur baru 57 tahun Ketika jenazahnya ditemui Tangan kanannya memegang kitab Dala'ilil Khairat Tangan kiri memegang Dia lawan Belanda Sampai ke kota Melaka Tapi akhirnya gugur Menjadi seorang syahid Kenapa mereka ni berjuang Berhabis-habisan Nak pastikan orang putih Jangan kau nak tukar Agama cucu cicit aku Itu aja Itu Dia dari Makassar Apa kena-mengena dengan Melaka Gimana guys dalam video ini? Ada komentar anda? Pada masa sekarang ini ya Indonesia dinobatkan negara yang paling dermawan di dunia Pada zaman dulu Sebelum Indonesia ada Ataupun sebelum Indonesia merdeka Pada zaman kerajaan pun Suka menolong terhadap sesama Inilah yang melekat pada diri orang-orang Indonesia Yang suka menolong terhadap sesama Ya kan guys? Sekian video kali ini ya Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih